DUDUK YANG RAPI ANAK-ANAK Cerita kali ini akan segera dimulai Pada suatu hari Pada suatu hari DUDUK YANG RAPI ANAK-ANAK Mungkin saya ada kekeliruan Permisi, Pak Eh, Chelsea Ayo masuk, ada apa, Chelsea? Ini, Pak Saya mau ngasih berkas yang kemarin saya betulkan Maaf ya, Pak Kemarin saya sempat salah Tidak apa-apa, Chelsea Bapak malah senang Kamu sering berkonsultasi dengan Bapak Berkasnya taruh saja ya di sini Pak Bos memang pilih kasih banget deh Sama Chelsea Entah mendekang Chelsea cakep Memang ya di dunia kerja itu Tampang harus cantik Bagaimana dengan aku yang kurang beruntung Memiliki tampang yang biasa saja Tapi Aku bersyukur Punya pacar yang baik Eh, Kevin Sudah lama nungguin? Enggak kok Ayo kita pergi Iya nih, Lun Aduh Aku lagi butuh uang Gimana ya? Apa aku kerja saja di luar kota? Hah? Jangan dong Nanti Yang antar jemput aku siapa Kamu kan bisa pergi naik gojek saja Hmm, tapi Kalau aku kangen sama kamu gimana? Kita kan bisa video call-an Yah, kecuali Kalau aku bisa dapatkan uang itu Mungkin aku gak bakal pergi ke luar kota Kamu Emang butuh berapa sih? Yah, kurang lebih Sepuluh jutaan Hah? Sepuluh juta? Iya Gimana ya? Kayaknya benar deh Lebih baik aku keluar kota saja Hmm, aku ada kok 10 juta Tapi Nanti kamu bakal ganti kan? Iya Aku bakal ganti kok Kamu bisa kan minjemin aku? Bisa, Kevin Kamu kan cowok aku Wah, makasih Luna Kamu memang pacar terbaik Yaudah deh Besok aku kasihkan ya uangnya Siap-siap Aku tunggu ya Eh, Luna udah pulang Mana buahnya? Hah, ya ampun Ya ampun, ma Aduh, aku lupa Ya ampun Kamu ini Mama kan dari kemarin pengen buah Yaudah deh, besok aja Iya, ma Besok aja ya Tuh, adik kamu Dia Juara satu lagi Lomba modeling Adik kamu emang cantik ya Dia memang keturunan mama banget Kalau papa masih ada Pasti dia juga bangga Dia kayaknya Bakal membuat keluarga kita Jadi kayak raya Lihat saja nanti Pasti Kalau sudah sebesar kamu Banyak pengusaha Yang suka sama dia Iya, ma Kenapa ya Adik bisa cantik Dan aku bisa biasa aja Kayak gini Aduh, ya ampun Aku ini memang kurang bersyukur Eh iya Kata Kevin Kan harus chat dulu Kalau sudah sampai rumahnya Kevin Aku udah di depan rumah kamu nih Aduh Maaf Luna Aku lagi di luar Tadi temen aku jemput Pakai mobil Yaudah deh Aku pulang dulu Nanti kamu ke rumahku saja ya Iya, iya Nanti aku ke rumahmu saja Mau ambil uang yang kemarin Yah, hujan Yaudah deh Yaudah deh Nadu disini aja dulu Nggak bawa payung lagi Makasih ya Kevin Untuk hari ini Masakan Tante juga enak Makasih ya Tante Eh Itu Suara siapa ya? Kok ada suara cewek di rumah Kevin? Iya Ia Chelsea Kamu memang cantik sekali Cocok dengan Kevin Ah, Chelsea dengan Kevin? Ah Tante, kami pamit pergi dulu ya Iya, ma Aku mau nganter Chelsea Iya Hati-hati di jalannya ya Tuh Mama udah siapin payung buat kalian Ternyata Selama ini Kevin punya hubungan dengan Chelsea Ternyata Ternyata Aku Aku hanya dimanfaatkan oleh Kevin Padahal Aku sering memberinya hadiah Dia jahat Wah Bagus banget Ayo deh Nah, gitu gayanya Wih Makin cantik deh kamu Kayak mama waktu kecil Kenapa dunia ini tidak adil Kepada aku Yang mukanya jelek ini Luna? Luna, kok dari kemarin Kamu susah dihubungin Kamu sakit Kevin, mulai saat ini Kamu jangan jemput aku lagi Aku udah gak mau sama kamu Kenapa? Kamu punya cowok lain Kamu yang punya cewek lain Aku udah tau semuanya Hah? Maksud kamu apa? Aku gak ngerti Kamu Selingkuh dengan Chelsea Sudah ya Kevin Aku sudah tidak bisa sama kamu lagi Terus Bagaimana dengan uangnya? Hah? Kamu masih mengharapkan uang itu? Aku tau Selama ini Kamu hanya memanfaatkan aku Kamu tidak cinta dengan aku Kamu tidak suka dengan aku Lagian Siapa sih Cowok yang bakal suka sama kamu? Dasar Perempuan gak tau diri Udah mending dapet cowok Enggak ngaca apa ya? Kamu jahat Luna, kamu kemana sih? Telat melulu Ini berkas kamu harus direvisi nih Banyak yang salah Aku Aku gak mau pergi Ke tempat kerja Gak di kantor Gak di rumah Gak pacar semuanya Jangan Memang Orang yang tampangnya biasa saja Tidak memiliki keberuntungan di dunia ini Lebih baik Aku pergi saja Ju Ju Kenapa kamu bersedih? Tidak Tidak Aku hanya merasa dunia ini tidak adil Sebenarnya Kamu ini cantik Ju Tidak Sangat jauh Bahkan menatap cermin pun Aku tidak mau Aku benci dengan wajahku sendiri Nanti Kamu Akan cinta dengan wajahmu sendiri Nenek beri alamat Pergi ke tempat ini Sekarang juga Dan semuanya Akan berubah Hah Tempat apa itu? Namanya Adalah Klinik Keberuntungan Kamu Akan mendapatkan Keberuntunganmu di sana Ayo cepat Jika kamu ingin beruntung Hah Baik Nek Klinik Keberuntunganmu di sana Hah Aku baru tahu Kalau di tempat ini Ada klinik Kecil sih Gak sebesar rumah sakit Permisi Hai Luna Apa kabar? Ada yang bisa saya bantu? Hah? Kok? Bapak tahu nama saya? Nenek yang memberi tahu Tampaknya Kamu sedang sedih ya Putus cinta Putus asa Keluarga yang tidak mendukung Kamu berada di tempat yang tepat Apakah ini Klinik Keberuntungan? Benar sekali Kamu mau apa? Dok Aku Merasa tidak beruntung Dalam segi fisik Semua orang Merendahkan aku Karena tampangku yang biasa saja Jangan khawatir Sebentar lagi Tampangmu Akan menjadi sebuah keberuntungan Hah? Benar dok? Memang bisa? Ya Semuanya Akan berubah dalam sekejap Tapi Aku tidak punya uang dok Semuanya Gratis untukmu Wah Terima kasih dok Ayo kita lakukan prosedurnya sekarang Kamu akan berubah Hah? Ayo dok Ayo Ini Ini muka aku dok Iya Kamu suka? Iya dok Aku suka banget Terima kasih dok Tapi Kenapa gak bengkak-bengkak dok? Kenapa gak pakai perban? Klinik kami Bukan klinik biasa Ini adalah Klinik Keberuntungan Wah Terima kasih dok Aku jadi cantik sekarang Terima kasih dok Tapi Ada satu syarat Dan kamu Tidak boleh melanggar syarat itu Hah? Iya-iya dok Akan aku lakukan Semuanya Apapun itu Hah? Iya-iya dok Gampang Aku pasti bisa Makasih ya dok Iya Selamat tinggal Luna Iya dok Dah Makasih dok Aku jadi cantik sekarang Mama Luna pulang Hah? Kamu Kamu siapa? Luna ma Luna Hah? Kok Kamu jadi cantik banget? Wah Anak mama Semuanya cantik Wah Cantik banget Kakak Kakak cantik banget Iya dong Kakak kan perawatan Nanti mama buatkan makanan enak ya Untuk merayakan Wajah baru kamu Iya ma Makasih ya ma Yeay Kakakku cantik banget Aku punya kakak cantik Yeay Permisi mbak Mau ke siapa ya? Soalnya Disini Tempat kerja Gak boleh ada yang masuk Orang asing Chelsea Kamu lupa sama aku Nyaku Luna Ah Luna Kok Kamu bisa berubah? Iya dong Aku kan perawatan Selama ini Aku nabung Supaya Punya wajah yang cantik Permisi ya Aduh aku harus buru-buru Soalnya dari kemarin Aku gak masuk kerja Pasti pak bos marah Permisi pak Ini saya Luna Maaf ya pak Dari kemarin Saya gak masuk kerja Kamu sudah tiga hari Tidak masuk Kemana saja kamu Hah? Kamu siapa? Ini aku pak Luna Maaf ya pak Dari kemarin Aku gak masuk Soalnya Tidak apa-apa Tidak apa-apa Kamu cantik sekali Ternyata Iya pak Selama ini Aku perawatan Maaf ya pak Aku gak masuk Kemarin Iya Tidak apa-apa Wah Kecantikan kamu ini 100% Sempurna Kamu Akan menjadi asisten saya nanti Gajimu Akan naik Wah Benar pak Terima kasih ya pak Iya ya Sama-sama Luna Wah Banyak banget Kiriman makanan dan bunga Gini ya Rasanya jadi cewek cantik Akan aku bekal ke rumah Eh Jangan ngerasa So kecantikan ya Hah? Apa? Kamu iri ya? Iri sama kamu Gak pernah ada tuh di kamusku Terus? Kenapa kamu bilang kayak gitu sama aku? Gak ada yang kasih kamu makanan ya? Kasian Oh iya Satu lagi Ambil aja tuh Si Kevin Siapa tau Tabungan kamu Ikutan habis Kayak tabungan aku Ih Kurang aja Oh iya Oh iya Cantik banget Udah lah, kayaknya dia itu operasi plastik Makanya bisa secantik itu Udah gak usah diliatin, apaan sih kamu? Kamu balik lagi sama dia, balikan sana Enggak, enggak Rasa itu, Chelsea Iya, bentar Hah, Chelsea? Ngapain kamu kesini? Cepet, kasih tau aku Kamu operasi plastik dimana? Mau tau aja, atau mau tau banget? Cepetan, dimana? Kasih tau aku Kalau aku gak mau ngasih tau Gimana? Terus, apa haknya? Kamu harus tau Duna, siapa itu? Enggak kok, mah Gak ada siapa-siapa Cuma ada sampah terbang Awas ya Chelsea, ayo duduk Kamu ini telat lagi Eh, iya pak Maaf, maaf Nah, untuk karyawanku Bapak akan memberitahu Kalau sekarang Yang akan menjadi manajer kalian Adalah Luna Ah, Luna Waktu itu kan Bapak menjadikan jabatan itu Untukku Karena sekarang malah Luna Pak, kok Luna sih? Perasaan Dia kan Ngerjain berkas aja Banyak salahnya Semua ini Sudah mutlak Keputusan saya sendiri Karena Luna Memiliki potensi yang kuat Tampangnya sekarang menjadi cantik Dan otomatis Orang-orang Akan menitipkan sahamnya Kepada perusahaan kita Sudah Jangan ada yang bertanya Atau tidak setuju Semua ini sudah mutlak Luna Kamu mengacurkan karirku Harusnya aku yang menjadi manajer Kenapa kamu? Sudahlah Chelsea Terima saja Semua kekalahan ini Karena Semesta sekarang Berpihak kepada aku Dan sekarang Lihat Aku yang paling cantik Di sini Bahkan mungkin Di kota ini Hah? Itu kan Luna sama Kevin Shhh Ngapain sih? Kenapa Luna? Kamu mau balikkan ya sama Kevin Mentang-mentang Sekarang kamu udah cantik Enak aja Tanya tuh Sama cowok kamu Dari kemarin Dia telpon aku Minta balikan Mana mau ngembalikan duit Yang pernah aku kasih lagi Tuh Kasih aja Sama Chelsea Aku udah gak butuh Uang kamu Hah? Kevin? Kamu mau balikan sama Luna? Iya Ternyata Selama ini Aku cintanya sama Luna Kamu jahat Kevin Kamu jahat Ya mau gimana lagi Abis Luna makin cakep sih Semuanya jahat Semuanya jahat Gara-gara Luna 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 kamu jahat Kamu menghancurkan aku Kamu mengambil semuanya Ya memang seperti itu Hukum di dunia Chelsea Seperti buah Yang kulitnya bagus Mulus Pasti dipilih Kalau yang jelek Pasti gak dipilih Aku juga pernah ada di posisi itu Tapi Untung saja Sekarang aku jadi cantik Luna Aku ingin seperti kamu Please Kasih tau aku Dimana kamu merubah wajahmu Please Luna Hmm Boleh Tapi Kamu sanggup bayar aku berapa Semua Semua tabunganku Untukmu Ya sudah Boleh-boleh Deal ya Semua tabunganmu Untukku Ya Ya Luna Semuanya akan aku lakukan Biar cantik Dan beruntung seperti kamu sekarang Luna Nah Ini dia kliniknya Wah Bagus sekali Luna Beneran kamu disini Iya Ayo Masuk saja Aku sudah menghubungi dokternya Kalau hari ini Aku bawa kamu Iya iya Luna Terima kasih Sekali lagi Iya Udah sana Kamu gak nganterin aku Aku sibuk Nanti kalau kamu beres operasi Hubungi saja aku Kita kan beres dari sekarang Iya Makasih ya Luna Bye Chelsea Tuh kan Benar apa kataku Syarat itu mudah Syaratnya adalah Kamu harus membawa Teman kamu yang mukanya cantik Untuk Tumbal di klinik ini Tapi Maaf saja Temanmu tidak akan bisa kembali Luna Bagaimana Kamu sanggup Sanggup Aku sangat sanggup dok Sudah ada Yang akan menjadi tumbal Bagus kalau begitu Terima kasih ya Luna Sudah berlangganan di klinik kami Akhirnya yang selama ini mengganggu hidupku Telah hilang Dan aku akan cantik Seutuhnya Selamanya Selesai Bye Bye Terima kasih telah menonton!